Sekolah bidan di daerah terpencil telah menjadi tempat yang tenang bagi para siswi yang sedang mengejar impian mereka. Namun, ketenangan itu hancur ketika sebuah cerita mistis tentang penunggu dari asrama tersebut yang tak kasat mata menghantui pikiran mereka. Ketika malam turun, suara-suara aneh mulai terdengar dari lorong-lorong gelap asrama tersebut. Mahasiswi-mahasiswi yang tinggal di sana merasa ada yang menatap mereka di malam gelap, sementara bayangan-bayangan tak berwujud tampak melintas dengan cepat di sekeliling mereka. Salah satu mahasiswi, Yuli, adalah orang pertama yang mulai merasakan kehadiran yang jahat dan sering mengganggu di asrama tersebut. Suatu malam, Yuli terbangun karena suara langkah kaki di depan kamar tidurnya. Dia membuka matanya dan melihat bayangan besar di sela-sela pintu depan kamarnya, seakan ingin masuk ke dalam kamar. Yuli mencoba membangunkan teman sekamarnya, namun suaranya seperti tidak terdengar oleh temannya yang sedang tidur pulas. Tubuhnya seakan membeku karena ketakutan yang tak terlukiskan. Hantu itu semakin mencoba mendekat dengan menggerakkan handal pintu dengan lambat dan mengancam. Yuli meraih selimutnya dengan erat, berusaha melindungi dirinya sendiri dan berdoa. Yuli terus berdoa di dalam selimut sembari melihat bayangan tersebut. Dan bayangan itu hilang begitu saja. Keesokan harinya, Yuli memberitahu pengurus asrama tentang pengalaman menyeramkannya. Namun, pengurus asrama hanya tersenyum simpul, memberitahunya bahwa peristiwa itu hanyalah cerita yang diceritakan para mahasiswa baru setiap tahun. Namun, peristiwa mengerikan tidak berhenti di sana. Mahasiswi-mahasiswi lain mulai melaporkan pengalaman serupa. Beberapa di antaranya melihat bayangan yang sama, sementara yang lain merasakan sentuhan dingin di malam gelap yang mencekam. Semua itu semakin intens setiap malam, seolah hantu itu senang mengganggu mahasiswi di sana. Penghuni asrama menjadi semakin takut dan tegang. Mereka mencari tahu tentang cerita hantu-hantu ini. Dengan mengobrol dengan pengurus asrama dan security asrama. Dulunya asrama itu adalah sebuah rumah sakit yang sudah tidak beroperasi lagi. Karena lokasinya yang jauh dari tengah kota. Rumah sakit yang baru, berada di dekat tengah kota jadi dekat dari jangkauan masyarakat di daerah sana. Karena hal itu sekarang bekas rumah sakit itu dijadikan asrama bidan dan tempat belajar mengajar untuk mendidikan bidan. Suatu malam, security yang menjaga asrama dapat kelari malam menelusuri seluruh area asrama. Tak lama kemudian sesampainya mereka di bagian belakang asrama. Mereka mendengar suara menggelikan di belakang gedung bekas kamar mayat tadinya. Mereka mencari sumber suara itu ternyata berasal dari sesosok puntilanak yang sedang duduk di ranting pohon jambu. Dan hantu itu terbang ke pohon lainnya sembari tertawa seram di depan mereka. Mereka segera lari meninggalkan lokasi itu. Tak sampai di sana ketika suasana sudah menjadi tenang mereka mulai berpatroli lagi dan melihat sosok pocong berdiri di depan asrama bidan tersebut. Di malam berikutnya, Yuli dan teman-temannya pergi makan malam ke kantin untuk makan bidan bakso. Sepulang dari kantin mereka melihat sosok puntilanak sedang tertawa di pohon mangga di sebelah asrama. Mereka lari ketakutan masuk ke dalam kamar masing-masing. Peristiwa seperti ini terus terjadi di sana. Penampakan sosok puntilanak dan pocong menghantui mahasiswi-mahasiswi yang belajar di sana. Teror mistis di asrama bidan tetap menjadi misteri dan kegelapan yang tak terjawab.